Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Mbak Ning di video kali ini Mbak Ning mau ngajak temanku semua untuk masak kikil disini Mbak Ning menggunakan kikil yang tipis seperti ini biasanya kan ada yang tebal ya tapi ini Mbak Ning menggunakan jenis yang tipis ini ini sudah Mbak Ning rebus cuci bersih dan potong-potong selanjutnya disini Mbak Ning menggunakan bumbu ini ada 3 siung bawang merah ini ukurannya kebetulan gede-gede jadi Mbak Ning pakai 3 siung aja kemudian ada 4 siung bawang putih ini ada 5 buah cabai hijau ya dan ini ada cabai rawit setan ini Mbak Ning pakai hijau, kebetulan belum tua ya Mbak Ning nggak punya stok jadi metik di depan, kemudian ada lemkuas dan daun salam serta disini Mbak Ning tidak lupa untuk menambahkan garam kaldu bubuk, lada bubuk dan penyedap rasa disini juga Mbak Ning menggunakan 2 sendok kecap manis pertama-tama kita akan iris semua bumbunya disini Mbak Ning mau ngiris bawang merahnya terlebih dahulu ya ini Mbak Ning iris tipis-tipis saja seperti ini dan sambil Mbak Ning iris-ngiris bawangnya Mbak Ning mau sapa-sapa teman-teman semua dulu nih apa kabar temanku semua semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel Mbak Ning ayo segera subscribe channel Mbak Ning karena subscribe itu gratis ya temanku nah ini bawangnya sudah selesai bawang merahnya kita lanjut untuk iris bawang putihnya ini untuk biasanya kan Mbak Ning geprek terlebih dahulu ya bawang putihnya kali ini Mbak Ning mau langsung iris-iris saja kemudian jika bawang merah sama bawang putihnya sudah selesai diiris sekarang kita lanjut untuk iris cabenya disini Mbak Ning menggunakan cabai hijau yang besar seperti ini ini Mbak Ning iris serong saja besar-besar ya tapi kalian bisa sesuaikan keinginan kalian mau diiris seperti ini ataupun iris yang motong-motong bulat-bulat seperti itu ya temanku sesuai selera saja dan ini sudah selesai motong cabai hijaunya kita singkirkan terlebih dahulu kemudian kita lanjut untuk ngiris cabai rawit setannya disini Mbak Ning tidak menggunakan cabai rawit setan yang yang oranye maksudnya ya temanku karena stok di tukang sayur tidak ada kebetulan katanya lagi mahal juga dan Alhamdulillah Mbak Ning punya pohonnya di depan jadi ini metik tapi kayaknya masih muda seperti ini ya jadi nggak tahu rasanya pedas apa nggak nanti dan selanjutnya kita panaskan minyak ini minyaknya sudah cukupnya aja ya temanku selanjutnya kita masukkan bawang merah sama bawang putih yang sudah diiris tadi kita tumis-tumis sebentar supaya baunya itu harum baunya itu keluar nah ini aromanya sudah wangi banget temanku udah harum ya selanjutnya kita akan masukkan dan irisan cabai rawitnya ini cabai rawit sama cabai hijau nya dimasukkan aja bareng-bareng kita aduk-aduk lagi kita tumis-tumis sampai semuanya bener-bener layu bumbunya dan harum lagi ya wanginya tuh bener-bener wangi banget temanku ini selanjutnya kita masukkan lengkuas ini sudah dibanding keprek kemudian daun salam juga kita langsung masukkan saja kita tumis-tumis lagi selanjutnya kita masukkan bumbu-bubuknya ini yang tadi ya ada garam penyedap rasa merica bubuk dan juga apa tadi mending lupa penyedap rasa maksudnya masya Allah maaf ya temanku kita aduk-aduk lagi seperti ini biar tercampur rata dan wangi ya harum sekali ini temanku dan jika sudah tercampur rata dan harum seperti ini langsung saja kita masukkan kikil yang sudah direbus dan dipotong-potong tadi kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dengan kikilnya ya agar tidak gosong juga karena biasanya tuh agak lengket kalau begitu kikilnya masuk itu ada yang nempel ya selanjutnya kita tambahkan air disini airnya secukupnya jadi kira-kira temanku saja ya ini tergantung temanku nanti hasil akhirnya mau dia aduk kuahnya atau nyemek-nyemek gitu ya jadi boleh pakai kuah banyak ataupun sedikit ini mending tambah sedikit lagi dan ini diaduk lagi sebentar selanjutnya ini aku mau tambahkan kecap manisnya ini kecap manisnya 2 sendok makan ya temanku dan ini kalau bagi temanku yang suka manis juga bisa ditambahin force kecap manisnya ini diaduk-aduk lagi seperti ini dan tunggu hingga mendidih ya kita masak sampai mendidih dan ini sudah mendidih ya bisa dilihat temanku ini tapi mbak Neng masih mau nyusutin lagi kuahnya sampai kuahnya tuh tinggal sedikit alias nyemek-nyemek ya dan ini dia bisa dilihat ya temanku ini kuahnya sudah menyusut saatnya kita untuk tes rasa hmm ini mah enak banget pedasnya dapet manisnya juga dapet pokoknya endolitas selesai nah ini tumis kikil cabai hija sudah matang saatnya mbak Neng matikan kompor dan siap untuk disajikan bagaimana temanku mudah bukan cara bikinnya semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah temanku dan jangan lupa untuk selalu dukung channel mbak Neng ya kalian juga bisa menulis kritik dan saluran kalian di kolom komentar ditunggu ya oke temanku terima kasih sudah menonton video Mbak Neng dan sampai jumpa di video Mbak Neng selanjutnya